Saya tambahkan tepung tapioca ya, satu saya akan makan jadi dia 3 berpaling 1 Nonton, 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 nonton Nonton, nonton, nonton Tadi udah saya masuknya nggak ini? Udah, udah Yang kedua kalinya Asin nanti nih Pak Gak apa-apa sedikit ya asin ya Itu Royko juga sih, bukan Nasako ya Tidak ada kawin Lupa ya Pak Atau gigi Iya, kalau beropi sih nggak Tiap hari lebih banyak dari ini malah Ibu Bahkan di bank Iya Iya, kalau saya di Wonoda di Sabtu ya Pak Keban Oh, Pak Keban Ibu, kalau saya minta E11 Ayo, saya minta E11 Ayo, saya minta E11 Ako E Boleh, semarah aja yang penting bersih Bu Ini buat adonannya Buat adonannya Ya Ini aku udah tadi sabuk Tapi di Ayani sini Sini Siapa? Ayani sini Oh, di Ayani Ini apa? Makan-makan tadi nih Hahaha Ini saya tambahkan airnya ya Jadi airnya ada yang ntar baru encer ya Kalau untuk menangnya Ini memang Ini bukan yang dendut Ini bukan? Ini bukan? Ini bukan yang dendut Hah? Jadi kalau ibu bapak Kalau pengen menggunakan alat ini Jadi harus dipanaskan dulu ya Karena memang di alat ini kan Semakin dia panas Dia semakin mengeluarkan uapan minyak Makanya disini saya menggoreng tanpa minyak Kenapa ibu? Tengahnya Ini saya mau nanya sama ibu bapak Ada yang pernah bikin kue kering gak? Gak pernah Siapa yang pernah? Mungkin yang pernah melihat mungkin Siapa yang pernah melihat? Pernah ya? Bapak ini Biasanya kalau ibu bapak Lihat orang yang bikin kue kering Kalau untuk alasnya itu harus diapakan dulu Margarin ya Jadi tujuannya biar kenapa Gak lengket Biar gak lengket tujuannya Bapak pintar massa ya Bapak rumah tangga ini Jadi disini saya contohkan dulu bikin kue kering ya Coba saya pakai gunakan untuk adonan ini ya Saya beli kue kering Maksudnya disini biar ibu-ibu bisa melihat melengket atau enggaknya Kalau yang tanpa minyak Yang disini alat ini ya Jadi seperti ini Semacam kue nastar Langsung aja cetak seperti ini ya Oh nastar Kayak pancake Pancake gak begini Jadi seperti ini ya Jadi ini saya contohkan dulu bikin kue kering Yang pertama kalau ibu-ibu sudah memiliki produk seperti ini Jadi yang pertama gak usah lagi menggunakan yang namanya Minyak goreng ataupun margarin ya Dan yang kedua gak perlu lagi ibu-ibu menggunakan oven Jadi langsung aja menggunakan alat ini ya Jadi cuman disini tunggu keringnya dulu Nanti tinggal digeser dengan pelan saja ibu Melengket gak? Tunggu keringnya dulu ya sebentar ya Nah ini kan masih melengket nih Nanti kalau alat ini semakin dia panas Dia semakin mengeluarkan uapan minyak Makanya disini kita buktiin melengket atau enggaknya nih Kalau yang tanpa diolesin pakai margarin Ataupun minyak goreng Ini kayaknya udah mau terkelupas tuh Nah jadi seperti ini ya Jadi gak perlu lagi dibolak-balik bu Nah gak perlu lagi dibolak-balik sebenarnya Nah langsung aja tinggal tutup rapat aja dengan biasa Kayak biasanya ya Oh ini kayak ini Apa kalau Kalau orang sini bilang apa ya kue-kue yang langsung cetak kecil-kecil gini Apa namanya Lidak kucing Nah betul Betul tuh Jadi ini kan hanya sebatas Sebatas ini aja ya Sebatas contoh Jadi saya Saya masukin ini ya Saya masukin kulit martabak telurnya Jadi biasanya kan Kalau kulit martabak kan harus dibanting kanan-banting kiri tuh bu Biar tipis Biar tipis ya Jadi kalau disini gak usah lagi dibanting seperti itu ya Susah kayaknya Jadi cukup ibu-ibu sedia Seperti ini aja ya Mutarin aja seperti ini bu Jadi kalau misalkan ibu-ibu pengen bikin telur dadar kulit lumpia langsung aja seperti ini bu Jadi gak usah lagi menggunakan yang namanya minyak Dan yang kedua Untuk bahan isinya Langsung dimasukin aja ya Nah jadi gak usah lagi nunggu keringnya dulu Untuk bahan kulitnya Langsung aja seperti ini Nanti dilipat Nanti untuk sisi pinggirnya ini bu Ini kan yang tanpa minyak nih Apalagi kulit tipis seperti ini Kalau di alat ini yang pertama dia gak melengket Nah nanti dia akan turun dengan sendirinya bu Terkelupas sendiri bu Kenapa dia terkelupas dengan sendiri Jadi karena memang alat ini kan ini kan masih lengket ya Semakin alat ini panas Nanti dia semakin mengeluarkan uapan minyak Nanti dia akan terkelupas sendiri Makanya dia gak akan ada yang melengket ya Nah jadi kalau misalnya ibu-ibu Kalau pengen goreng ikan Goreng tahu maupun tempe Biasanya minyak goreng kan ibu-ibu tuangkan Kedalam alatnya banyak sekali ya Katakanlah sekali satu botol katakanlah ya Jadi kalau ibu-ibu pengen goreng ikan ya Jadi kalau di alat ini Kalau mau goreng ikan, tahu maupun tempe Gak usah lagi ibu-ibu tuangkan minyak goreng yang banyak Kedalam alatnya Jadi cukup ibu-ibu sediakan Kedalam mangkok minyak goreng ya pak Ambil minyak gorengnya Tuangkan kedalam mangkok yang disediakan Baru ambil ikan tahu tempe yang mau digoreng Tinggal dicelupin aja pak Celupin ikannya kedalam minyak Baru dipindahkan ke alat ini Jadi yang pertama Gak ada lagi sisa minyak goreng Yang harus ibu-ibu buang kayak biasanya Jadi seperti itu ya Yang pertama penyiritan minyak Dan yang kedua Bagus untuk kesehatan ibu bapak disini Kalau ibu-ibu sudah memiliki produk seperti ini ya Nah jadi seperti itu Kalau mau goreng ikan, membakar ikan Apalagi kalau mau bakar ikan Kalau mau bakar ikan Bapak menggunakan minyak gak? Walaupun sedikit pak Ibu gimana? Biar kenapa tujuannya? Biar kamu lengket Jadi kalau di alat ini Kalau ibu pengen bakar ikan Bakar sate Bakar daging Jadi gak usah lagi menggunakan minyak goreng Walaupun sedikit ibu Nah biasanya menggunakan minyak Karena memang takut melengket Jadi kalau ibu pengen bakar Pengen goreng Harus dipanasi dulu Untuk alatnya ibu Jadi minyak gorengnya Gak usah lagi dipakai Meskipun sedikit Gak usah Jadi dia gak akan ada yang namanya Melengket di alat ini pak Mau goreng Mau bakar ikan Bakar apa disini ibu Jadi gak usah lagi takut melengket ya Karena memang di alat ini Semakin panas Dia semakin Mengeluarkan uapan minyak Jadi seperti itu ya Dan yang ketiga Yang ketiga boleh digosok ya Kalau ibu cuci Untuk alatnya ya Boleh digosok pakai kawat-kawat besi di rumah Boleh Gak masalah Nah yang gak bisa itu Karena memang ada bahan semprotannya Yang namanya teflon Jadi teflon itu bahan alat bantunya ibu Biar gak melengket Kalau teflonnya sudah gak ada Kalau sudah rusak teflonnya Kembali melengket menu masakannya Makanya awalnya saja bagusnya Tiba-tiba melengket Karena memang teflonnya itu sudah gak ada Kalau di alat ini kan Dia yang langsung dari batu granit Jadi boleh digosok Pakai kawat-kawat besi boleh Makanya disini gak ada yang namanya Bahan teflonnya gak ada Makanya boleh digosok di alat ini ibu Nah jadi seperti ini ya Untuk sisi pinggirnya dia terkempas Terima kasih ibu nih Oh Itu udah terkempas Untuk sisi pinggirnya seperti ini ya Dia terkempas sendiri Tinggal dilipat saja Jadi yang pertama dia yang hangus ibu Jadi meskipun tidak digunakan yang namanya minyak ya Langsung Langsung aja pak Dia lebih lembut disini pak Untuk minyak Kalau dilogikakan Kalau yang tanpa minyak seperti ini ibu Pasti melengket bawahnya tuh Betul gak? Betul gak pak? Kalau yang tanpa minyak ya Jadi kalau di alat ini Ini ibu Bisa dilihat sendiri ya Jadi dia gak melengket Dia kayak ada minyaknya pak Jadi cukup ibu-ibu Jadi seperti dia aja Ini mau diolesin pake margarin atau gimana? Margarin Jadi kalau ibu-ibu gak selera ini juga Bisa saya hinggarkan gimana? Mau diolesin Jadi kalau di alat ini ibu bapak Jadi bukan berarti Enggak boleh ya Bukan berarti saya melarang untuk menggunakan yang namanya minyak Cuma disini saya mengajarkan gimana caranya untuk penyiritan yang pertama Dan yang kedua bagus untuk kesehatan ibu bapak Karena memang disini tidak berfungsi minyak goreng yang banyak ya Jadi seperti itu Jadi apapun yang ibu-ibu pengen masak Jadi satu alat ini aja yang ibu bapak pake Jadi gak usah lagi menggunakan banyak alat Alat masak ini bisa untuk semua ibu Bisa pengganti oven Pengganti magic home Presto danang bisa semua Jadi gak usah lagi beli alat-alat lain ya Jadi ini saya langsung potong aja ibu Pegang capi Rasa-rasa dulu Jadi disini tinggal dilap lagi Untuk alatnya Pake itu kan Popron Ini mau dimanisin ya Nanti kalau mau dimanisin Kalau di alat ini Ini harus diinomongin Bisa juga satu kali berproses pak Tinggal dimasukin aja gulanya Tapi gak rata cara seperti itu pak Bagus alatnya buat istri ini pak Bagus alatnya buat istri ini pak Serius ini pak Serius ini pak Serius ini pak Serius ini pak Pak menurutkan lah Bimbing ya deh Terus pakai margarin Harus digunakan margarin Harus digunakan margarin Sudah ya Tempat sampahnya dimana pak Amel seperti ini pak ya Jadi gulanya dia gak akan ada yang tersisa dia pak Nantinya alat ini tetap aja bersih Mau selesai masak nasi Kalau di produk lain Kalau di produk lain kan pasti menempel tuh Kerak nasinya di alatnya ya pak Jadi yang pertama disini gak ada lagi yang melengket Dan yang kedua kerak nasinya dia gak akan ada pak Gulanya disini Coba bapak lihat dengan sendiri ada sisa gula yang melengket gak di alat ini Biasanya gula kan sangat apa ya Sangat kental sekali kalau di gula tuh Ya sangat lengket sekali Gunakan margarin itu ibu biar cepat matang sebenarnya itu Kalau semacam martabak manis begini kan Kan ada yang gak rata Ada sedikit sedikit Yang sebelah sini matang Yang sebelah sini Ya Tengah jam Masak Makan ya Sembuli Sembuli